pada hari yang diadakan oleh generasi peneliti. Pertama-tama yang saya hormati CEO generasi peneliti Bapak Deddy Saputra Lubis dan yang saya hormati pemateri kita pada hari ini Bapak Ingger Saputra MSI. Selamat pagi Bapak Ingger. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dari berbagai instansi. Baik, sebelum kita ke acara inti penyampaian materi, mari kita bersama-sama berdoa agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ingger Saputra yaitu terkait tentang kepemimpinan multikulturalisme untuk pendidik. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya izin untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ingger Saputra ini, beliau S1-nya menempuh di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan luar sekolah. Dan beliau juga mengambil S2 di Universitas Indonesia pada Fakultas Tasca Sarjana, jurusan ketahanan sosial. Dan beliau saat ini juga sebagai dosen ya, Bapak Ibu, di Universitas Jakarta, di Universitas Binawan juga, dan beberapa universitas lainnya. Dan beliau saat ini juga aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia, dan juga beliau sebagai ketua bidang penerbitan dan haki DPW TDRI Jakarta. Dan beliau juga ternyata ketua di bidang ideologi Pancasila, DPP Rumah Produktif Indonesia. Dan beliau juga ketua Departemen Menghasiswa dan Pelajar, DPW Pemuda POI Jakarta. Dan Bapak Inder Saputra juga banyak melakukan publikasi dari penelitian beliau di beberapa jurnal internasional ya, Bapak Ibu ya. Baik, itu sedikit CV singkat yang saya dapat sampaikan dari Bapak Inder Saputra. Baik, langsung saja beliau akan menyampaikan tentang topik tadi yang saya sampaikan, tentang kepemimpinan, multikulturalisme untuk pendidik. Dan nanti Bapak Ibu juga berkesempatan untuk berdiskusi ya, dengan beliau di sesi terakhir setelah pertanyaan. Dan kalau di tengah penyampaian materi yang disampaikan, Bapak Ibu juga bisa menulisnya di kolom chat Zoom ini ya. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Inder Saputra MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ida, selaku moderator. Boleh izin ditampilkan sekalian, Mbak, chat-nya? Yang mana, Bapak? Kirim ke Bu Indah, Pak. Tadi pagi saya sudah kirim ke Bu Indah. Oh, iya, iya. Baik, baik, baik. Mbak, yang host-nya, boleh dibantu Mbak untuk ini ya, slide-nya? Baik, kita tunggu dulu ya, Pak Ibu. Baik, baik-baik. Baik, baik-baik. Baik, Bapak Ibu, mohon kita tunggu sebentar ya. Dari ada kendala di admin, baik. Bapak Ibu, mohon kita tunggu dulu ya, Pak Ibu. info ya Bapak Ibu untuk nanti terkait sertifikat atau recording nanti akan diinfokan oleh Panitia dari Panitia di grup pesertan ya Bapak Ibu sebentar ya saya akan bantu slide show slide dari Bapak Apakah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya slide-nya oke baik sudah terlihatkah Bapak Ingger sudah sudah Mbak terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nama budaya salam kebajikan buat kita semua terima kasih Mbak Ida selaku moderator juga teman-teman kru dari generasi peneliti yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini apresiasi terbaik saya buat teman-teman dari generasi peneliti saya diminta untuk membawakan materi hari ini tentang multikulturalisme sebenarnya ketika kita bicara multikulturalisme kita bicara tentang Indonesia hari ini dan ketika kita bicara tentang multikulturalisme ya kita bicara tentang sesuatu yang kita temukan sehari-hari di sekitar kita tapi hari ini kesti pengerucutkan jadi untuk para pendidik saya pikir istilah pendidik ini bisa semua hal ya guru dosen bahkan sebenarnya orang yang sehari-hari bertemu dengan orang lain pun pendidik lanjut kenapa dinamakan materi kepemimpin multikulturalisme jadi kita menghadapi kondisi manusia yang beragam kita menghadapi orang yang saling berbeda ada istilah di Indonesia itu bendika tunggal lika berbeda-beda tetapi tetap satu ya maka kepemimpinan multikulturalisme sebagai antitesis dari mono dari mono kan kalau multi kan banyak kalau mono kan satu ini yang lebih kita butuhkan hari ini lanjut Mbak Aida silahkan slide berikutnya Mbak nah langsung aja Mbak halaman dua slide kedua ini kondisi kita hari ini di lingkungan demografi kita sebelumnya Mbak ke atas ya ini lingkungan demografi kita populasi kita ini data belum terlalu update sebenarnya 2015 populasi kita hampir 250 juta memungkinkan terus bertambah jumlah etnis kita 1340 etnik yang terdaftar tentunya masih banyak yang belum terdaftar juga jumlah sekolah yang jumlahnya jutaan jumlah siswa yang sangat banyak jumlah bahasa daerah ini sangat banyak 646 bahasa daerah ada 1300 lebih suku bangsa dan kelompok etnik indeks kita yang masih rendah IPM kita masih rendah keberagaman tidak hanya kondisi sekolah sebenarnya kondisi siswa kondisi guru kondisi stakeholder-stakeholder di pendidikan kita yang sangat heterogen apalagi dengan masuknya berbagai macam unsur pendidikan asing yang akhirnya mempengaruhi terjadi proses asimilasi budaya di kultur pendidikan kita di sisi lain ini lingkungan politik kita daya daya saing industri mobile terburuk peringkat indeks daerah saing global yang masih berada pada posisi menengah ini persepsi kita yang masih naik turun di sisi lain dari segi ideologi sosial budaya hankam dan teknologi kita juga kita dihadapkan berbagai macam tantangan yang tidak mudah pornografi cybercrime lalu narkoba separatisme kekerasan bahkan baru-baru ini ada kekerasan yang ramai sekali diberitakan dengan melibatkan institusi besar penegak hukum ini kondisi kita hari ini yang akhirnya kita harus berpikir bagaimana kita menjadi salah satu bagian solusi khususnya para pendidik ini baik lewat mata kuliah mata kuliah yang simpannya wajib di kampus atau di sekolah mata pelajaran wajib maupun di kampus mata kuliah pengembangan karakter Pancasila agama bahasa inggris dan lain-lain ini lingkungan strategis yang harus kita bisa baca kita tidak hanya kita baca sebenarnya sebenarnya kita rasakan juga sehari-hari bagaimana kondisi-kondisi terus berlangsung secara terus menerus lanjut Mbak Ida nah di tengah kondisi seperti itu kita dihadapkan pada pergantian generasi meskipun masih ada pro-kontra karena ada beberapa unsur mengatakan konsep antar-generasi ini tidak cocok buat Indonesia tapi diakui atau tidak ini yang terjadi sekarang ada pemetaan generasi baby bombers X, Y, Z millennial pasca millennial dan lain-lain katakanlah Bapak Ibu semua mengajar dari tingkatan SD sampai dengan perguruan tinggi berarti yang kita hadapi adalah generasi millennial dan pasca millennial mereka terbiasa dengan wacanda dunia maya yang beragam gerakan-gerakan volunteer yang melibatkan anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang lebih tinggi memiliki pandangan keagama sosial politik yang tidak tunggal dan kaya akan informasi kecanduan gadget terus kehidupan kesaharian yang benar-benar dikendalikan oleh internet ini adalah kondisi-kondisi yang merata dan dirasakan semua pihak dari Sabang sampai Merauke mereka juga lebih terbuka pada pemahan yang berbeda tetapi kadang-kadang juga dipahami secara kebablasan karena banyak orang belajar hanya mengandalkan buku tanpa guru apalagi ketika kita bicara hal-hal yang sensitif seperti susara khususnya keagamaan jika generasi melenial atau generasi-generasi muda kita mampu mengeluarkan informasi kita percaya mereka menjadi orang yang moderat dan toleran terhadap pandangan keyakinan tetapi sebaliknya jika narasi yang dibangun bersifat tunggal bukan tidak mungkin ini jadi ancaman kenapa? karena mereka diajarkan bahwa agamanya paling benar mereka diajarkan kesukuannya paling benar mereka diajarkan dirinya benar dan orang lain salah ini kalau pemahaman yang gini yang dibangun maka kesedihan untuk menerima bangsa sakit yang beragam ini akan sangat sulit lanjut Mbak slide berikutnya Mbak Aida belum bisa tindah ya Pak sebentar ya Pak oke oh iya ini ya Pak saya masih bentar belum bisa dipindah ya Mbak Aida sudah bisa Pak apakah tampil bentar ditampilin saya masih masih belum pindah oke ini ini praktek-praktek agamaan yang bisa kita lihat dalam hampir semua agama ya di Islam silap ya berkaitan dengan Pancasila tentunya ada silap pertama sampai silap kelima di Katakan Al-Quran di Katolik Kemat Katolik Indonesia dalam masyarakat Pancasila artinya KWI sebagai institusi Katolik tertinggi mengakui bahwa kita akan membentuk masyarakat Pancasila keberagaman nilai Pancasila dalam agama Hindu nilai Pancasila dalam agama Kristen Buddha Konghucu bahkan sebenarnya sumber ini perlu ditambahkan juga sebenarnya karena tahun 2018 atau 2017 ada tujuh agama resmi di Akun Indonesia yang terbaru itu kan penghayat cuman persoalannya ini adalah nilai-nilai teoretikal semua gitu bagaimana praktikalnya gitu ini kan yang sulit bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita kepada mahasiswa kita bahwa ada di luar agama mereka ada keyakinan di luar mereka yang berbeda saya punya satu riset yang sudah saya tulis jadi tahun 2016 kalau tidak salah pada 2015 saya ikut pelatihan dari bagian sejarah yang mendikbut itu sangat menarik jadi setelah kita ikut macam-macam teori kita ikut macam-macam pemahaman multikultural kita langsung ketemu dengan masyarakat istiklal kita diajak melihat langsung apa sih isi katedral gitu loh bahkan kita diajak ke gereja protestan melihat langsung praktek-praktek agama Hindu Buddha di sekitar Jakarta ini yang ini yang saya rasa belum banyak ditemukan dan perlu dibangun bagaimana saya misalnya sebagai seorang muslim yang sehari arus sholat arus puasa dan lain-lain melihat bagaimana kenapa sih orang-orang di kawan-kawan saya gitu atau teman-teman saya di kristiani di katolik protestan itu apa sih yang mereka kerjakan dalam keyakinan agama mereka kami sholat dengan kusyu mengapa anda nyanyi-nyanyi gitu loh di gereja tapi ketika kita oh mereka kehidung rohani mereka ajaran seperti ini bagaimana mereka konsep trinitas versi mereka lalu bagaimana misalnya kita lihat di agama Buddha siapa itu Buddha bagaimana sistem ajaran mereka praktek-praktek itu yang sebenarnya masih masih sangat kurang kita temui bahkan untuk hal-hal tertentu kita cenderung menganggap ajaran kita benar karena kita belum bertemu orang lain kalau kita sudah bertemu dengan orang lain kita bertemu dengan paham yang berbeda keyakinan yang berbeda tapi tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia nah kita akan lebih terlatih sebenarnya praktek yang kedua saya pernah meminta saya pernah mendata kelas saya waktu saya belajar Pancasila di salah satu universitas saya tanya mereka siapa di sini yang sukunya Jawa siapa yang sukunya Papua siapa yang sukunya Ambon saya bilang sama mereka pertemuan kedua kita harus bisa saling berbagi silahkan Anda tonjolkan apa kehebatan keunggulan suku masing-masing yang bisa Anda ceritakan kepada kita saling berbagi akhirnya selama satu semester sebelum mulai mata kuliah sebelum saya terangkan tentang konsep-konsep Pancasila dan lain saya minta mereka menerangkan tentang misalnya hal sederhana misalnya hal sederhana saya bilang sama mereka ada satu mahasiswa itu dari NTT dia cerita tentang saya dari NTT nama saya ini di daerah saya mayoritas Kristen di sana ada komodo pulau komodo yang semua orang tahu dia cerita tentang ini dan ternyata teman-teman yang dari Jawa dari Sunda dari Batak dari Makassar banyak antusias menanyakan begitu juga ketika ada teman dari Gorontalo meskipun tidak bersifat praktikal tapi mereka kesaling memahami oh ada temannya yang berbeda suku dan oh keyakinnya seperti ini keunggulan seperti ini ya proses asimilasi budaya itu yang berjalan ini yang praktek-praktek seperti ini yang terkadang di periode-periode sebelumnya masih kurang dan ini harus perlu kita masifkan untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme di bangsa kita lanjut belum berpindah ya Bapak ya belum masih di ini Mbak nanti kita bahas sedikit tentang yang lagi rame dari Kementerian Kementerian ini untuk tingkatan Bapak Ibu Guru dari SD sampai SMA Kementerian Pendidikan mengembangkan konsep profil pelajar Pancasila saya pikir ini relevan nanti kita ini saya nangkapnya ini gambaran praktis saja karena berpijak teorinya nanti di islet setelahnya pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maizan beraklak mulia jelas negara kita ada tujuh agama resmi di luar itu lewat sistem pakem pengandat aliran kepercayaan ada macam-macam aliran kepercayaan diatur oleh negara tentunya tidak boleh saling bertentangan tapi menciptakan keharmonian yang kedua pelajar yang kreatif saya pikir ini sesuai dengan riset dari Alphara Riset Institute bahwa anak milenial itu anak-anak kuda kita sekarang dihadapkan pada tiga hal pertama kreatif kedua konektiviti ketiga confidence kepercayaan dirinya tinggi kreatifitas sangat-sangat banyak yang tidak hanya bisa dibentikan dengan kasus-kasus yang sifatnya teori tapi praktikal gotong royong ini semangat dasar masyarakat kita dan kita menemukan sangat-sangat jelas konsep ini ketika kemarin terjadi pandemi COVID bagaimana sifat kegotong royongan bangsa kita terlatih untuk bisa saling menolong untuk bisa saling menguatkan bahkan sampai level-level terendah di tingkat RTRW yang berikutnya mandiri bahwa kita sebagai bangsa besar ingin mendidik putra-putri terbaik bangsa dari tingkatan PAU, TK sampai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi menjadi anak-anak yang mandiri berdasarkan kebutuhan masing-masing usia yang berikutnya bernalai kritis ini kesadaran yang perlu kita bangun sangat menarik kalau misalnya kita menemukan mahasiswa atau mungkin siswa kita yang bernalai kritis ingin taunya tinggi ingin mengkritik pendapat kita karena dia mungkin merasa menemukan pandangan-pandangan baru pendapat-pendapat baru pengetahuan baru yang oh beda ya yang saya dapat dengan guru saya saya mau nanya maka berbahagialah Bapak-Ibu semua baik sebagai dosen maupun guru kalau kita ketemu mahasiswa yang kritis artinya ini membantu kita untuk melihat oh ada di luar sana ada fenomena baru ada pengetahuan baru ada pengalaman baru yang ditemukan anak-anak muda kita adik-adik kita yang terakhir sesuai dengan tema hari berkebenekan global sekarang peluangnya sangat banyak untuk saling studi pertukaran pemuda atau mungkin juga dengan macam-macam teknologi yang berkembang sekarang untuk kita bisa ikut kegiatan-kegiatan sifatnya internasional lanjut Mbak ini tadi teknisnya ini teoretikalnya keterampilan manusia abad 21 yang pertama memahami budaya orang lain kesadaran kita untuk paham bahwa budaya orang lain ada orang di sekitar kita jadi kalau orang dulu sebelum era covid atau sebelum era revolusi industri maupun era society masyarakat 5.0 maupun revolusi industri revin 4.0 kita menghadapi bahwa guru atau mungkin dosen adalah pemilik sah tunggal kebenaran tetapi sekarang terjadi proses yang namanya kolaborasi jadi kita mengenal orang lain kita tidak lagi bertukar transfer knowledge kita tidak lagi mendengarkan bahwa guru atau dosen tahu segalanya sementara murid diposisikan sebagai orang yang tidak tahu atau mahasiswa tapi sekarang adalah transfer pengetahuan bahwa murid kita siswa kita mahasiswa kita berbeda pengetahuan nama kita ada pengalaman yang berbeda ada hal-hal berbeda yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka maka seperti hari ini saya nyapamah diskusi mudah-mudahan saya bisa banyak belajar kepada Bapak Ibu kurang lebih ada 40 lebih orang di sini bisa cerita pengalamannya bisa saling menanggapi juga dan saya sangat berbahagia kalau nanti kita bisa saling belajar sama-sama yang kedua menghargai perbedaan bahwa kita hidup dan tumbuh dalam tadi ada istilah kebenikan global dalam hidup dalam masyarakat internasional dengan kondisi percepatan teknologi yang sangat-sangat cepat ketika kita sekarang masih masuk industri 4.0 di negara tetangga yang tidak jauh belum berhari-hari baru berjam-jam naik pesawat Jepang, Korea sudah masuk Societive 4.0 dan di barat sana Kanada sudah 6.0 artinya percepatan teknologi membuat kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada termasuk perbedaan budaya perbedaan pengetahuan pengalaman kita bisa saling belajar yang berikutnya visioner tidak lagi kita berpikir apa yang terjadi pada diri kita atau keakuan kita tapi kita harus berpikir apa yang mau kita ciptakan buat kita sekarang sudah bukan zamannya lagi bahwa yang secara kepangkatan profesor atau doktor dan lainnya itu merasa lebih pintar tapi sudah sudah zamannya kolaborasi kalau kita sudah dokter kita sudah profesor ya kita harus upgrade diri kita bahkan yang S1 S2 saja harus upgrade karena orang tidak lagi ditentukan oleh keakuan gelar tapi orang ditentukan oleh dia punya kompetisi apa buat bisa bertahan di era abad 21 kemudian berpikir global bahwa pengetahuan-pengetahuan semakin berkembang bahwa kita tidak lagi bicara kalau dulu orang pemilik sah tunggalnya itu kalau di kampus itu skopus sekarang ya kenapa tidak ciptakan kita ciptakan sendiri versi indonesianya kalau perlu apa yang kita ilmiahkan itu berlaku secara internasional jadi orang sudah mulai berpikir bagaimana global apa yang kita ciptakan bisa dihargai oleh orang lain di belahan dunia sana tanggung jawab sosial yang besar motivasi tinggi dan pengembangan kesadaran diri hal-hal inilah yang kita perlukan dan ini yang dalam prakteknya nanti akan mengerus pola industri pola pekerjaan pola perkulian yang lama lanjut mbak ini kepenemotik kultural pemimpin yang mampu mengelola perbedaan yang beragam dengan cara mengurangi dampak negatif dari stereotip dan mampu bersikap terbuka dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut nah bangsa kita ini masih masih bangsa yang sangat stereotipnya atau prejudice-nya perasangkanya tinggi masih hidup dalam bangsa kita kultur-kultur terutama di wilayah-wilayah tertentu yang menganggap misalnya saya orang saya orang muslim bagaimana dengan anda yang kristen mengapa anda berbeda secara Tuhan itu kan teologis banget gitu loh tapi kan kita harus menghargai bahwa ada orang yang berbeda dengan kita pemahamannya berbeda makanya itu kita harus dipertemukan pada titik-titik yang sama sama-sama nilai universal mau anda kristen katolik protesan Hindu-Buddha kita bertemu pada masalah yang sama misalnya masalah moralitas misalnya masalah dalam masalah kepemimpinan kita tidak ingin menghilangkan identiknya sebuah agama tapi kita akan bertemu pada nilai-nilai yang universal kemampuan memimpin di dunia internasional memahami dan mengembangkan konektivitas budaya dan pada umumnya bekerja dalam organisasi global kita tidak lagi berpikir tentang Indonesia masa lalu tapi kita berpikir bagaimana kalau istrinya Bung Karno itu kan kita bisa bergaul dalam taman internasional tapi pikiran-pikiran tentang keindonesiaan nilai-nilai kita yang identitas nasional kita Pancasila Bindika Tunggal Ika NKRI dan undang-undang dasar itu tidak hilang artinya kita bisa bisa berkarya dalam ranah global tapi tidak menghilangkan sifat-sifat atau dasar-dasar keindonesian kita kepemimpinan multikultural hadir karena adanya perubahan demografi sehingga semakin penting bagi para pemimpin menghargai perbedaan dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari berbagai macam budaya latar belakang ras dan lainnya jadi harus pula dikembangkan dalam lingkungan pendidikan baik kampus maupun sekolah kesadaran berbeda agama berbeda suku itu bukan masalah yang masalah adalah kalau Anda merasa bahwa agama dan suku Anda paling benar yang jadi masalah adalah ketika Anda sebagai seorang manusia masih menganggap dominan teori mayoritas minoritas yang sebenarnya seiring perkembangan teknologi perubahan demografi lingkungan sosial strategis kita hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diunggit sebagai perbedaan tapi Anda bisa kontribusi apa buat bangsa kita bangsa Anda bangsa Indonesia Anda bisa menghasilkan perubahan sosial apa kolaborasi apa yang bisa Anda ciptakan buat bangsa ini ke depan makanya pembelajaran-pembelajaran apalagi pada tingkat SD, SIMP, SEMA sekarang sudah ada memulai pembelajaran praktikal jadi tidak hanya terbatas pada urutan administratif misalnya guru dengan silabusnya dan segala macam yang sekarang diringkas dengan sangat baik oleh Pak Nadiem tapi juga bagaimana kita bisa menginovasi diri kita mengembangkan kemampuan kita mengupgrade perkembangan-perkembangan yang ada topik multikultural sebagai orang yang mampu bekerjasama dalam sebuah organisasi dengan budaya yang berbeda dan tanpa disekat batasan geografis maka penting bagi kita misalnya untuk mengatur bahwa bikin kerja kelompok siswa atau mahasiswa jangan yang itu-itu aja kalau bisa berbeda agama berbeda budaya berbeda rumah berbeda masing-masing keunggulan dirinya sehingga akan terlihat bahwa mereka bisa bekerjasama atau orang-orang individualis yang terbentuk sementara bangsa kita ke depan membutuhkan orang-orang yang tidak hanya homogen dengan perkembangan pendidikan atau perkembangan pengetahuan yang kompleks kita membutuhkan orang-orang yang sifatnya heterogen bisa menerima perbedaan dan bisa menerima budaya-budaya yang berbeda lanjut ini secara pohon masalahnya kepemimpinan multikultural kita butuh kecerdasan budaya secara mentalnya memahami dan mengerti budaya baru harus ada kebanggaan harus ada kesenangan di kadang-kadang mahasiswa atau siswa kita kalau ada budaya baru hal baru yang mereka dapatkan ini kan kecerdasan mentalnya motivasinya kita harus menguatkan para mahasiswa kita para siswa kita bahwa kita harus bisa terbiasa berkomitmen dan adaptasi dengan budaya yang heterogen budaya yang berbeda-beda karena Indonesia Amerika itu dua negara yang unik yang dibentuk oleh heterogenitas masyarakat yang sangat plural sekali ini yang tidak banyak di negara lain yang bisa kita temukan kecuali di Indonesia dan Amerika perilaku tindakan verbal dan non-verbal kepada orang dengan budaya baru misalnya dari suku Jawa mahasiswa kita atau dari suku Batak ada satu contoh bagus saya ketemu di salah satu NGO di Jambi bagaimana ada satu Ormas itu menerima masyarakat adat kalau tidak salah itu di Jambi itu masih ada salah satu masyarakat jadi ada siswanya itu dari masyarakat dari itu yang diajarkan untuk di sekolah tapi dia akhirnya masuk sekolah sampai perguruan tinggi tapi karena dia merasa bahwa budayanya berbeda dia merasa malu tapi teman-teman di sekitarnya karena memang sudah terbiasa dengan heterogen malah menjadi pengungkit titik pengungkit buat suku adat itu bahwa mengenal oh ini loh dia kan selalu menganggap kalau orang NGO itu bilang saya ini orang kalau di ini orang udik atau misalnya orang desa yang ngerti apa-apa saya bisa bergaul dengan teman-teman saya di kota dengan suku yang berbeda tapi itu bisa dilakukan maka perilaku tindakan verbal dan nonverbal kita ketemu misalnya dengan oh kok orang Papua begini kok misalnya orang Makassar orang Batak suaranya keras gitu kan terus orang identikan stereotipnya seperti itu atau orang-orang orang-orang Indonesia Timur berkulit gelap itu tidak dihargai lagi sebagai sebuah perbedaan tapi sebagai sebuah keunikan dari manusianya yang ditentukan oleh bagaimana dia bisa bergaul atau tidak bagaimana dia bisa bersaing secara kompetensi atau tidak bagaimana dia mampu berkolaborasi atau tidak ini kecerdasan budaya yang kita perlukan lalu ini budaya sifat perilaku dan perasaan yang terkait dengan afiliasi dan keangguatan kelompok jadi bagaimana kita harus mulai menyesuaikan siswa dan mahasiswa kita selesai dengan rasa keindonesiaan yang berbeda kalau itu sudah selesai mari pertemukan mahasiswa dan siswa kita dengan identitas global dengan dengan budaya-budaya baru yang berbeda bukan lagi berbeda secara kebangsaan Indonesia tapi beda bangsa beda negara itu harus dibantuk sekarang keterbukaan budaya baru aktif menjadi pengalaman budaya baru saya sering bilang ke mahasiswa sudah kita uasnya itu tidak lagi teori coba kalian cari misalnya anda seorang muslim coba anda cari di luar sana pada teman-teman kalian di kelas yang berbeda atau mungkin teman-teman main yang berbeda agama dengan anda atau berbeda budaya kemudian catat apa yang anda dapatkan pengalaman baru apa yang anda dapatkan dari hal-hal tersebut ada satu mahasiswa cerita Pak saya seorang muslim saya tanya ke teman saya yang katolik ternyata katolik begini ya Pak ternyata protestan begini ya Pak kamu acara berapa orang 3-5 orang Pak oh ternyata di Buddha ada ajaran begini Pak begini Pak hal-hal seperti itu harus dibiasakan berbeda itu wajar kalau kita bisa menganggap perbedaan itu sesuatu yang positif kita akan menemukan budaya-budaya yang baru yang kita bisa banyak belajar secara praktikal tidak hanya secara teori lanjut Mbak Aida ini praktek secara Pancasila nya mungkin nanti bisa dibaca nilai ketuhanan nilai kemanusiaan nilai persatuan keadaan dan kerakyat saya sering bilang ke mahasiswa pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya seperti ini apakah pemilik saham terbesar kemerdekaan Indonesia orang Islam iya banyak yang jawab iya benar tapi kita tidak bisa menihilkan misalnya peran agama lain anda gak boleh lupa sesekali saya bilang mahasiswa cobalah anda baca bagaimana perjuangan IJ Kasimo atau Sugija Pranata atau anda baca lah Gatuh Subroto yang nama jalan terkenal apa agamanya dia apa yang dia persembahkan buat negeri ini dengan kesadaran-kesadaran itu apa yang anda pikirkan kembali setelah melihat bahwa ada orang yang berbeda dengan agama anda ikut memperjuangkan kemerdekaan negeri ini di luar itu masih banyak lagi atau agama Hindu atau agama Buddha bangayat rasa keindonesiaan itu yang harus dibentuk ketika itu sudah selesai maka dia bisa membentuk lebih besar lagi skala atau bahasanya kemendikbud kebedakan global lanjut ini hanya diskusi singkat pengantar dari saya mungkin nanti saya bisa banyak belajar kepada Bapak Ibu semua peserta acara hari ini mau menceritakan pengalamannya mau bisa ada yang mau ditanyakan silakan mari kita bertukar pengalaman kalau bertukar pengetahuan bisa jadi banyak sekali di sini yang lebih dari saya tapi bagaimana kita bisa bertukar pengalaman semoga saya bisa juga sama-sama belajar saya pikir seperti itu dengan pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Ingar untuk materinya yang sangat menarik ya untuk pagi hari ini baik Bapak Ibu kita masih punya waktu untuk diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh kita bisa langsung diskusi ya di sini bersama Pak Ingar baik Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau berdiskusi menyampaikan kendala yang sedang dihadapi saya akan sakit-sakit sakit-sakit bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kita masih ada waktu untuk diskusi sebelum diakhiri sharing aja Bapak Ibu ini bersama Pak Ingar di materi kali ini boleh disampaikan dari ada sekitar 50 serta ya 48 serta belum ada yang rest hand munggu Bapak Ibu saya persilahkan tadi materi dari Pak Ingar sudah beliau jelaskan ya tentang bagaimana untuk generasi sekarang yang harus dimaksimalkan dan dipelajari agar penurus-penurus berikutnya kita itu akan jauh lebih baik lagi dari yang sekarang oh ya baik munggu Bapak Yudi Anto Joko bisa di-unmute terlebih dahulu Bapak ini ya mikrofonnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami yang ingin kami tanyakan adalah kita sebagai seorang pemimpin atau bagaimana menciptakan seorang pemimpin itu yang bisa menerima budaya yang berbeda atau apa ya mencermati dari kecerdasan budaya itu sendiri itu seperti apa untuk apa namanya memahami agar kita paham oh budaya ini seperti ini ABC suku ini seperti ini nah itu seperti apa Pak mohon terima kasih ya baik terima kasih Pak Yudianto untuk pertanyaannya baik Bapak Inger mungkin bisa mohon tanggapannya Bapak untuk pertanyaan dari Pak Yudianto ya terima kasih Pak Yudianto pertanyaannya sangat bagus dan menarik bagaimana cara kita mengajarkan atau mendidik generasi selanjutnya baik mahasiswa baik siswa ataupun orang di sekitar kita untuk menanggali budaya yang berbeda yang pertama kita tidak bisa bicara dari segi praktek saja jadi kita harus bisa memberikan penjelasan kepada orang sekitar kita oh ini ada budaya yang berbeda ini ada agama yang berbeda sebagai contoh misalnya di tingkat di tingkat pelajar apa sih misalnya suku-suku yang ada di Jawa ada suku Jawa ada Sunda terus bagaimana misalnya ada perbedaan-perbedaan di antara suku-suku itu misalnya dalam kasus sederhana bagaimana orang-orang Jawa Barat itu tidak pernah menyukai kehadiran Gajah Mada atau Majapahit dan bagaimana sebagian orang Jawa itu tidak menyukai orang-orang Sunda karena tragedi Perang Bubat ini kan harus bisa diceritakan kalau dalam sejarah atau misalnya orang Jawa di sebagian besar Jawa Barat itu tidak menganggap orang Kirwan itu sebagai bagian dari suku Sunda tapi suku Jawa bahkan dalam hal-hal yang lebih sensitif mengapa sih orang Batak itu bermarga mengapa kita di orang Jawa tidak bermarga ini kan hal-hal pemantik saja bahwa ada perbedaan-perbedaan suku di sekitar kita setelah itu kita bisa mengajak mereka bahwa misalnya saya sering bilang tadi saya tugaskan ke mahasiswa saya coba nih misalnya kamu sukunya apa Jawa kamu cari di rumahmu suku yang berbeda baik orang yang lebih tua anak muda ataupun siapapun teman kamu catat apa yang ada dalam suku mereka akhirnya kan dia ketemu oh tetangga saya orang Batak orang Batak itu warganya ini terus habis itu budayanya seperti ini kemudian dia bertemu dengan orang Palembang Palembang itu seperti ini oh teman mainnya sendiri ternyata orang Ambon orang Ambon seperti ini hal-hal seperti itulah jadi tidak bisa hanya bicara praktek tanpa teori kita jelaskan juga kenapa itu bisa seperti itu perbedaan-perbedaan budaya tapi kita juga menyuruh mereka lihat langsung praktek langsung bahwa sekitar kita tidak usah jauh-jauh teman sekelas kita ke mahasiswa ke mahasiswa-siswa atau lingkungan kita PRT saya seorang warga misalnya di Perumahan A PRT saya ternyata dia orang Makassar kok orang Makassar begini ya tanya-tanya ke dia oh ternyata budaya Makassar seperti ini oh ternyata budaya Papua seperti ini jadi mempertemukan antara teori-teori yang kita dapat dari bangku SD atau TK sampai perguruan tinggi Mancasila keluarga negara segala macam mempertemukan dengan kondisi di lapangan kepada anak kita kepada siswa kita kepada mahasiswa kita sehingga akhirnya mereka memahami bahwa oh iya ya saya seorang Jawa saya seorang Muslim ternyata saya punya teman seorang yang TTC dia seorang Katolik oh orang yang TTC itu karakter seperti ini meskipun tidak bisa juga kita generalisir gitu karena mungkin juga di NTT ada yang Muslim ada yang ada yang Buddha ada yang Hindu gitu tapi setidaknya dengan hal-hal seperti itu kita mengajak mereka memahami secara tekstual tapi secara kontekstual di biar dipaham jadi saya ingin bilang sebenarnya bahwa kalau kita belajar budaya kalau kita belajar multiculturalisme di bangsa kita kita gak bisa hanya dengan selet-selet di apa selet-selet di presentasi gitu tapi harus memantik tugas mereka mengajarkan pada mereka di lapangan berbeda loh carinya di mana ya sudah di sekitar tetanggana pasti ada yang berbeda agamanya pasti ada yang berbeda sukunya dan disitu kita bisa selesai belajar oh yaudah gak heran lah misalnya ketemu orang Batak orang Makassar ngomongnya agak keras memang karakternya seperti itu oh gak heran lah misalnya ketemu orang Jogja orang Solo ngomongnya lembut kadang-kadang-kadang mohon maaf yang tidak kedengaran oh karakternya seperti itu oh kenapa tetangga kita misalnya namanya Pak Robet Pak Robet setiap hari minggu dia beribadah kalau kita menyebuti kepada kita sholat kalau mereka menyebuti kebaktian mungkin dari teman-teman dari Hindu-Buddha juga ada sila lain buat ibadah mereka hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu kita tumbuh-tumbuh perlu kita tumbuhkan kepada orang-orang sekitar kita saya menurutnya seperti itu Pak barangkali ada tambahan silahkan Pak ya baik terima kasih Pak Inggar untuk penjelasannya dari pertanyaan Pak Yudianto terima kasih Pak Yudianto untuk pertanyaannya baik Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya munggu bisa berdiskusi langsung kita masih ada punya waktu untuk diskusi ya bersama Pak Inggar silahkan untuk resen terlebih dahulu Bapak Ibu kita bisa berdiskusi lanjut ini kesempatan yang sangat bagus ya karena Pak Inggar juga beliau banyak informasi dan juga pengalaman ini baik kepada Ibu Leili saya persilahkan munggu Ibu bisa diambil terbadi ya terima kasih mohon penjelasan kepada Pak Inggar secara lebih lanjut kaitannya dengan multikulturalisme dengan ketahanan nasional terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Leili baik Pak Inggar mohon untuk tanggapannya terima kasih Ibu Leili ini pertanyaan yang sangat menarik bagaimana multikulturalisme itu di hubungan ketahanan nasional sebenarnya yang sering dikembangkan di negara kita kan ketahanan nasional tapi kita lupa bahwa dalam kehidupan kita itu ada ketahanan diri ada ketahanan sosial ada ketahanan daerah tapi karena pertanyaan ketahanan nasional yang jelas sangat berkaitan satu masalah dalam konsep ketahanan nasional kan istilahnya ada istilah astagatra pancagatra dan trigatra kalau misalnya kondisi multikulturalisme kita terganggu keyakinan kita bahwa ada orang-orang ada orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita itu kita anggap sebagai musuh bahkan dalam konteks beragama akhirnya berkembang radikalisme terorisme itu efeknya kemana-mana secara kata nasional dari segi SDM stabilitasnya masing-masing orang ketahanan diri masing-masing personal akan terganggu karena dia menganggap bahwa saya benar anda salah makanya konsep saya Indonesia saya Pancasila itu kan konsep keakuan harusnya kan gak bisa begitu saya cinta Indonesia saya cinta Pancasila anda juga harus cinta Pancasila ayo mari-mari kita sama-sama cinta Pancasila maka secara SDM kita terganggu secara sumber daya alam kalau kita menganggap bahwa diri kita benar makanya kita gak usah memperdulikan orang lain akhirnya kan dia mengeruk kekayaan buat kepentingan pribadinya dia saja tidak memperdulikan bahwa masa depan generasi di bawahnya itu akan sangat terganggu dengan sifat aku dirinya tadi dari segi politik jelas akan menimbulkan stabilitas politik dari segi ekonomi juga kalau dia menganggap bahwa dia yang paling benar orang lain salah maka dia tidak akan tidak akan memperdulikan ekonomi orang lain dia akan memperdulikan dirinya sendiri bahkan dari segi sosial budaya dia tidak mau bergaul dia cenderung menutup diri eksklusif dan lain-lain maka saya ingin bilang kalau misalnya orang yang multikulturalismenya atau penghargaan terhadap kebinaikannya rendah merasa agamanya paling benar merasa dirinya paling benar merasa sukunya paling benar dia sebenarnya tidak layak buat tinggal di Indonesia yang heterogenitasnya tinggi koleksis butankamnya tidak akan pernah dihargai oleh dia kecintaan kepada bangsanya juga sifat bela negara patriotismenya itu diragukan karena kalau dia sudah pada posisi eksklusifisme menganggap dirinya agamanya atau keyakin yang paling benar dia akan menutup diri kalau ada dialog kalau ada proses-proses bertukar informasi bertukar pikiran bertukar pengetahuan dan bertukar pengalaman dia akan menutup diri dia akan selalu merasa bahwa orang di sekitarnya orang lain di luar sana itu berbeda dari dirinya ini akan berdampak kepada kata nasional kita makanya kan ini masalah kita bersama adanya macam-macam masalah di mister radikalisme terorisme pornografi dan lain-lain ini kan masalah keakuan masalah keakuan bernama kepada masalah sosial menjadi masalah bersama di tingkat daerah dan menjadi masalah bersama di bangsa ini secara aspek ketahanan nasional kita saya melihat itu seperti itu Bu tapi barangkali ada pandangan-pandangan yang lain silahkan baik terima kasih Pak Enggar karena sepertinya dikaitannya dengan kalau di keilmuan saya bahasa Inggris ada yang namanya intercultural competence atau intercultural awareness atau intercultural communication sepertinya sangat berkaitan terima kasih Pak Enggar penjelasannya terima kasih Pak Enggar dan Bu Laili baik Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan kita bisa berdiskusi lanjut lagi mungkin satu atau dua penanya boleh untuk rasien terlebih dahulu kita masih ada waktu nih untuk diskusi dengan Pak Enggar di sesi ini Pak Yudianto boleh berdiskusi lanjut Bapak jika ada ingin yang disampaikan baik terima kasih jadi saya hanya koreksi saya Pak Enggar Islam itu bukan teroris Pak Islam itu adalah agama yang cinta damai sementara kata teroris itu kita tahu asalnya dari mana dan bagaimana untuk menciptakan suatu hegemoni sehingga suatu negara itu ketika dianggap ini memberikan kebaikan bagi negaranya maka itu akan dikembangkan yang namanya teroris kalau kita berbicara masalah ketahanan ya Pak sehingga jangan sampai mari kita sama-sama meluruskan persepsi yang kita salah jangan sampai itu kita biarkan begitu Pak itu aja Pak koreksinya Pak terima kasih terima kasih Pak Yudianto terima kasih Pak Yudianto baik Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya berdiskusi sangat boleh mungkin masih ada sebelum kita akhir ya untuk di sesi ini bersama Pak Inger ya baik mungkin belum ada yang bertanya Bapak mungkin dari Pak Inger Pak saya ingin sedikit bertanya kira-kira tips apa nih Bapak untuk para pengajar ya Bapak Ibu hal apa yang penting yang kita sampaikan ke mahasiswa ataupun anak manual sekarang agar mereka itu semangat untuk mengembangkan diri mereka baik dari segi ilmu ataupun skill Bapak di era modern yang seperti ini ya tentunya tadi yang Bapak bilang tantangannya itu udah gadget terus nanti belajar motivasi belajarnya berkurang itu bagaimana Pak Inger mungkin ada tips simple dari Pak Inger terima kasih Mbak Ida saya sering bilang kepada mahasiswa saya saya tidak akan menasihati Anda tapi saya bilang saya ingin berdialog dengan Anda teman-teman semua kan milenial rata-rata milenial itu punya ketendrungan yang hasil risetnya itu saya sering pakai Alvara Alvara itu bilang rata-rata milenial mereka suka musik mereka suka sport mereka juga kreatif inovatif dan lain-lain jadi saya sering bilang oke siapa di sini yang punya Instagram Facebook dan lain-lain silahkan catat nanti penugasan melalui sarannya media sosial tersebut kayak waktu itu saya bilang saya ngajar keluarga negaraan saya enggak mau uasnya itu sifatnya teori kalian akan ngerjakan sesuai aturan dari kampus ada teori-teori saya hanya kasih dua teori sisanya silahkan kalian buat sesuatu yang melukiskan dalam pikirannya apa yang Anda imajinasikan tentang Indonesia misalnya tentang Pancasila tentang NKRI tentang Bindika Tunggalika buat sebuah meme buat sebuah film filmnya pun enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah susah Anda artisnya Anda pelakunya nanti Anda yang cari konsumennya sendiri Anda cari penontonnya sendiri macam-macam lah karena mereka ada yang buat YouTube ya teman-teman mereka aja artisnya mereka mengembangkan bagaimana Bindika Tunggalika dalam sebuah film pendek lalu diserah di YouTube terus saya bilang oke itu nilai UTS kalian nilai UTSnya silahkan cari follower sebanyak-banyaknya yang paling banyak like itu nanti saya kasih hadiah saya enggak membatasnya pakai Instagram Facebook kembangan kreativitas kalian karena kalau mereka dilawan mereka sudah dekat dengan gadget dari bangun tidur anak milenial itu sampai mau tidur lagi temannya gadget mereka mau doa pun lihat gadget dulu kali lupa doa tidur gitu kan jadi saya ingin mendekatkan teman-teman semua dengan keseharian mereka jadi saya bilang UTS UASnya ya kalian cari aja sesuatu yang berhubungan dengan Mancasila keluarga negaraan materi-materi yang ada kalian buat film pendek bikin meme bikin apa namanya gambar-gambar di Instagram jadi proses penyebaran informasinya itu kesesama mereka lebih dekat karena susah kayak saya ini kan generasi kerana 80-an bertemu teman-teman 90-an tradisinya itu sudah beda-beda saya masih jaman Facebook masih sosaya Instagram lalu yang sekarang generasi lain ntar apa lagi jadi kita mendekatkan sesuai kebutuhan mereka yang kedua saya sering bilang kepada teman-teman mahasiswa ini teorinya loh Pancasila begini-begini begini ya tadi pertanyaan tadi Pak betul tadi pertanyaan Pak Yudi ya itu sempat saya tanyakan begini saya bilang sama mahasiswa apakah Islam itu selalu identik Pak Yudi Anto ya apakah Islam itu selalu identik dengan teroris jawabannya macem-macem apalagi yang cuma baca dari media cuma saya bilang Anda sadar nggak kalau Anda bilang bahwa agama Islam itu teroris radikalisme itu ekstrimisme itu ada pada semua agama coba deh Anda keluar terus tanya teman-teman ada berapa kelompok-kelompok dalam agama Kristen agama Buddha agama itu itu banyak banget ekstrimisme itu tumbuh di Myanmar makanya Rohingya itu perangnya antara ekstrimisme Buddha dengan kelompok mineralitas muslim apakah itu bukan terorisme lalu dalam agama-agama yang lain juga misalnya pengeboman di Australia pasal India baru itu kan tersangkai bukan muslim tapi kan stereotip yang dibangun berdasarkan pemberitaan framing media mereka menganggap Islam itu teroris tapi bagaimana misalnya saya sebagai seorang muslim boleh dong ngebantah tapi juga meyakini bahwa di setiap keagamaan itu mereka punya orang radikalnya sendiri kalau sering nonton bola di istilahnya setiap klub sepak bola ada ultrasnya sendiri jadi saya sering memantik mereka diskusi seperti itu terus bagaimana Pak biar kita tidak terpengaruhi seperti itu kalian harus banyak kalau bisa kalian kuatkan sisi keagamaan Anda tapi juga harus banyak teman-teman yang berbeda agama berbeda suku bahagialah kalau dalam sehari Anda punya teman ada orang Ambon ada orang NTT ada orang Makassar ada orang Batak ada orang Palembang ada orang Kalimantan itu bahagia kalau sebulan itu banyak teman baru dari berbeda dibandingkan suku Anda kenapa? karena nanti Anda akan mengenal oh ini Indonesia loh dan saya bilang sama mahasiswa biasanya setelah uas sih berdoa lah setelah kuliah Pancasir ke warga negara ini ke warga negaraan Anda mendapat kesempatan keliling Indonesia biar Anda tahu tuh misalnya kenapa sih orang Aceh tradisi seperti ini kenapa Aceh itu dan Jogja itu mendapat gelar dari istimewa itu tidak hanya terkait dengan penyematan gelar doang tapi itulah disana tuh ada hal-hal yang bagus yang bisa dicontoh apakah di Aceh dan Jogja ya enggak di semua tempat ada makanya multikulturalisme itu kita harus berubah dari tradisi-tradisi yang sifat tertulisan di kelas sekali pemutaran film tugas-tugas praktikal agar mahasiswa dan siswa kita tahu gitu loh ada hal-hal yang berbeda yang bisa Anda temukan di sekitarnya tetangganya teman mainnya dan anggap oh yaudah wajar oh si Jawa oh enggak Papua oh enggak Maluku itu sesuatu yang akhirnya dan itu itu yang sebenarnya harus kita tumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak lagi harus mengembangkan konsep keakuan keakudirian tapi bagaimana kita mengembangkan konsep bahwa kita hidup sosial namanya orang hidup sosial jangankan Anda dengan tetangga seorang anak kembar pun pasti ada perbedaannya makanya kita harus menghargai hal yang kita bisa sepakat jalanin hal-hal yang prinsip ya Anda tetap bertanggungan dengan prinsipnya masing-masing kan kira-kira seperti itu dan yang ketiga saya sering bilang ke mahasiswa bahagia loh jadi orang Indonesia karena saya bilang tadi Anda kalau lihat di Indonesia itu keberagamannya sangat banyak ya dari saya pernah dapat kesempatan 1-2 tahun sebagai tenaga honor di salah satu kementerian yang melihat Indonesia dari yang maju kayak Jakarta sampai di pulau Thaliabu perbatasan Maluku Utara paling ujung dengan Sulawesi yang tidak ketemu apa-apa yang tidak bisa apa-apa atau misalnya dengan saya dulu punya pengalaman di perbatasan Merauke dengan Papua Nugini itulah keindonesiaan jadi kita tidak bisa menganggap bahwa orang di luar kita yang berbeda nah ini ada orang Maluku Utara ini kebetulan ini pasti tahu lah pulau Thaliabu itu bagaimana susahnya hidup tanpa listrik jadi hal-hal seperti itulah yang ketemu dan akhirnya kita bisa sadar bahwa inilah Indonesia tapi kalau saya saya menekan ini itu aja jangan jangan dilawan kalau menghadapi milenial mereka itu anak-anak yang gak bisa diatur mohon maaf ya ini ngomong anak-anak yang gak bisa diatur anak-anak yang apa namanya seharinya lewat gadget hidup matinya dengan gadget dengan media sosialnya itu harus kita kembangkan saya kadang-kadang tugas yaudah misalnya tugas di plot ke sistem kampus pas saya ketinggalan gini-gini macam-macam alasan lah yaudah karena ujian susulan ujian susulannya praktik lah praktik Pancasila keluarga negara atau misalnya praktik mata kuliah yang sifatnya kalian ke lapangan semakin mereka mereka cepat bosen ya kalau suruh baca ya mohon maaf yang saya alamin kalau mereka dikasih tugas ngeringkas itu satu kelas udah teriak semua tapi kalau misalnya saya bilang coba kalian ke lapangan tugas ini wah seneng banget seneng banget mereka itu apalagi kalau suruh setelah itu kalian tolong nanti yang punya Instagram hasil lapangannya foto selfie terbaik pasang tag ke Instagram Pak Inggar tag Instagram Bung Inggar nanti yang terbaik dapat tiket nonton bareng atau apalah gitu jadi ada stimulus kepada mereka berdasarkan kesenangan mereka jadi yang mendekatkannya saya seperti itu dengan ya gadgetnya mereka nggak bisa dilawan itu aja sih saya menilainya kalau kita nggak menyesuaikan adaptasinya susah ya kita yang kerepotan sebagai seorang pendidik gitu Mbak Ida ya baik terima kasih Pak Inggar untuk tipsnya dan berbagi pengalamannya dari Bapak pengajar juga sebagai dosen baik Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup untuk sesi diskusi ini bersama Pak Inggar sepertinya sudah belum sudah tidak ada yang ingin bertanya ini Pak Inggar sudah jelas ini sepertinya karena memang informasi Pak Inggar juga sudah lengkap ya tadi baik Bapak Inggar terima kasih banyak Bapak telah menyampaikan materi untuk hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan harapannya tidak berhenti untuk diskusi di forum ini saja namun nanti semoga nextnya kita masih ada kesempatan untuk diskusi bersama lagi ya Bapak Ibu ya baik sebelum saya akhiri mohon ketersediaannya Bapak Ibu untuk meng-onkan kamera kita akan foto bersama bersama Pak Inggar juga untuk dokumentasi ya untuk foto bersama saya akan hitung satu dua tiga baik satu kali lagi Bapak Ibu satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Inggar untuk materinya saya mau akili dari Pak Netia mengucapkan terima kasih banyak untuk informasi lebih lanjut nanti akan di-share oleh Pak Netia di grup peserta ya Bapak Ibu saya akhiri mohon maaf dari saya jika ada salah kata yang terucap wabillahi taufiq wa'idah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Inggar terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih